Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Arief, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing atau memberikan satu materi terkait dengan cara membangun kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang kita lakukan setiap harinya sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita di masa depan, ataupun di masa yang akan mendatang. Itulah mengapa kita perlu memiliki kebiasaan baik agar tujuan dan impian kita dapat tercapai. Hampir mustahil bagi kita dapat mencapai tujuan kita jika kebiasaan yang kita lakukan setiap hari hanya bermalas-malasan. Dengan kata lain, kebiasaan baik merupakan tangga utama untuk menaik kesuksesan di masa mendatang. Jika kita ingin mencapai sebuah tujuan, kita harus berfokus pada tujuan tersebut, namun itu tidaklah cukup. Kita juga perlu membangun sebuah sistem yang berfungsi sebagai kendaraan untuk mengantarkan kita pada tujuan. Sistem yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan seseorang yang dipupuk setiap hari dan mempengaruhi kualitas hidupnya. Dengan kata lain, tujuan berfungsi sebagai arah, sedangkan sistem adalah kendaraan yang mengantarkan kita pada tujuan tersebut. Tujuan merupakan sebuah target untuk dicapai di kemudian hari dengan waktu yang juga telah ditargetkan akan kita capai dengan melakukan berbagai usaha semampu kita sehingga memperoleh hasil yang kita inginkan. Ada pun cara untuk membangun sistem kebiasaan dalam diri, yaitu terdapat empat cara yang disebut sebagai four laws of behavior change. Yang pertama yaitu make it obvious atau buat itu jadi terlihat. Rekan-rekan perlu tahu apa saja kebiasaan baik yang ingin diperkuat. Misalnya ingin rutin berolahraga, maka buatlah proses atau kebiasaan menjadi lebih jelas. Jika kita hanya sekedar niat atau fokus berolahraga saja, tanpa memutuskan waktu yang terlihat, maka akan sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kamu perlu membuatnya itu jadi terlihat. Lalu yang kedua make it attractive atau buat itu jadi menarik. Semakin menarik sesuatu, maka akan semakin besar untuk kita mengadopsinya menjadi kebiasaan. Misalnya, rekan-rekan ingin mulai kebiasaan baru untuk berolahraga dengan treadmill dan musik. Ataupun kita mengubah cara belajar kita agar lebih menaik dengan cara mendengarkan selain daripada menulis dan membaca. Berdasarkan hal tersebut, hormon akan dilepaskan oleh tubuh ketika seseorang merasakan keseruan dari sebuah kegiatan. Yang mana membuatnya ingin melakukan kegiatan itu lagi, ataupun bisa disebut sebagai konsep dopamine look. Yang ketiga yaitu make it easy atau buat itu jadi mudah. Cara membangun kebiasaan baik selanjutnya adalah dengan membuatnya menjadi lebih mudah. Sebagai manusia, kita cenderung termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah. Jadi tidak ada salahnya untuk memilih bagian yang paling mudah terlebih dahulu untuk memulai kebiasaan baik baru. Nantinya bagian yang lebih sulit akan mengikuti. Begitu bagian yang mudah sudah dilaksanakan dan menjadi rutinitas. Yang keempat make it satisfying ataupun buat jadi menyenangkan. Untuk membangun kebiasaan jangka panjang, kamu harus membuat sebuah kebiasaan menjadi hal yang menyenangkan dan memuaskan. Seperti contohnya yaitu, rekan-rekan bisa memberikan self-reward atau reward pada diri sendiri. Jika sudah berhasil melakukan pengubahan dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik. Ataupun penambahan-penambahan terhadap dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang baru. Ataupun ketika kita sudah mencapai segala sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Maka dengan cara membuat learning path seperti ini, diharapkan ini akan mempermudah kita untuk mencapai suatu tujuan. Ada pun quotes yang berbunyi seperti ini. Mereka yang tidak bisa merubah mindset maka tidak bisa mengubah apapun. So, balik lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita akan merubah mindset kita untuk menjadi lebih baik ataupun hanya stuck dan berada di situs-situs saja. Dengan mengubah mindset kita menjadi lebih baik, apapun itu tujuannya, pasti akan tercapai. Selagi kita dalam prosesnya berusaha dan semaksimal mungkin untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin sedikit informasi ataupun materi yang telah saya sampaikan. Dan kita akan sambung lagi untuk di video selanjutnya yaitu di minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.